KRI Dewa Kembar dengan nomor lambung 934 merupakan kapal survei pus hidrosal TNI Angkatan Laut dan diberi dari Angkatan Laut Inggris pada 1986 dengan nama HMS Hydra. Komandan pus hidrosa Laksamana Madiateinur Hidayat mengatakan KRI Dewa Kembar masih dalam proses perbaikan dan diharapkan akan kembali beroperasi pada tahun 2023 ini. Jadi dok, kemudian pasang saja, jadilah kapal itu bisa untuk multifungsi di laut dalam. Jadi tidak perlu nunggu tahun 2025, saya sudah menyampaikan ke beliau supaya Pak Menko Marves menyampaikan ke Menteri Bapak Penas. Nur Hidayat juga menjelaskan KRI Dewa Kembar nantinya akan dipergunakan di wilayah Indonesia Barat di Natuna Selat Malaka. Kapal KRI Dewa Kembar merupakan kapal besar yang dimiliki TNI Angkatan Laut. Sebelumnya kapal Dewa Kembar ini naik dok untuk perbaikan pada bulan Agustus 2022. Ditorosito, Ahmed Firdiansyah, Geruda TV melaporkan dari Jakarta.